Kenali penularan COVID-19 sebelum Anda pergi ke dokter gigi. Diagram ini menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terhadap penularan COVID-19. Garis vertikal pada diagram ini menunjukkan seberapa seringnya pekerjaan tersebut terpapar oleh penyakit dan infeksi. Sedangkan, garis horizontal pada diagram ini menunjukkan seberapa dekat jarak dengan orang lain selama menjalankan pekerjaan. Maka, berdasarkan diagram tersebut, dokter gigi merupakan profesi yang mempunyai risiko paling tinggi terhadap penularan COVID-19. Perlu dipahami bahwa transmisi COVID-19 pada praktik dokter gigi dapat terjadi melalui airborne, berbagai permukaan yang telah terkontaminasi, dan melalui kontak. Penyebaran secara airborne dapat melalui droplets dan aerosol. Penyebaran melalui droplets terjadi ketika orang yang sedang sakit mengalami batuk ataupun bersin, sehingga mengeluarkan percikan cairan atau droplets yang mengandung kuman. Droplets dapat dihasilkan melalui percikan saliva, darah, ataupun cairan lainnya saat prosedur perawatan berlangsung. Aerosol adalah partikel padat atau cair yang tertahan dalam udara. Penyebaran melalui jalur ini dapat terjadi apabila terdapat prosedur yang menghasilkan aerosol. Aerosol dapat dihasilkan pada prosedur seperti scaling dan juga pengeburan gigi. Selanjutnya, penyebaran dapat terjadi melalui permukaan yang telah terkontaminasi. Dapat terjadi pada seluruh permukaan lingkungan klinik gigi dan pada alat-alat dokter gigi yang telah digunakan selama perawatan. Penyebaran melalui kontak dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung apabila mengenai mulut, mata, maupun hidung. Ilustrasi transmisi COVID-19 pada praktik dokter gigi dapat disimpulkan bahwa penyebaran COVID-19 dapat terjadi secara dua arah, baik dari pasien ke dokter gigi maupun sebaliknya. Jika transmisi berhasil, maka yang mungkin terjadi adalah virus corona yang masuk ke dalam tubuh akan melakukan inkubasi selama 3 sampai dengan 14 hari. Virus mulai bereplikasi di nasofaring, namun belum tampak gejala pada pasien. Jika dilakukan tes PCR, maka hasilnya akan positif, namun IgG dan IgM tidak terdeteksi. Gejala awal COVID-19 timbul oleh karena replikasi virus dengan angiostensin converting enzim 2 atau ACE2 di organ tubuh. 4 sampai 7 hari setelah terlihat gejala awal, penderita akan mengalami pneumonia, di mana terjadi peningkatan respon imun pada tubuh pejamu. 8 sampai dengan 12 hari setelah gejala awal, akan terjadi inflamasi sistemik yang tidak terkontrol. Gejala awal dari COVID-19 yang umum terjadi yaitu demem, batu kering, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, mialgia, diare, dan mual. Apabila dilakukan tes PCR, hasilnya akan positif dan IgM akan meningkat pada hari ketiga sampai dengan hari keenam. Selanjutnya, gejala pneumonia yang tampak pada penderita yaitu demam yang persisten, sesak nafas, rendahnya kadar oksigen di dalam darah atau hipoksemia, si reaktif protein yang meningkat, dan tampak adanya tanda-tanda pneumonia dalam gambaran radiologi. Apabila dilakukan tes PCR, hasilnya akan positif. IgM memuncak, dan IgG mulai terdeteksi pada hari ke-10 sampai dengan hari ke-14. Pada akhirnya, penderita akan mengalami sindrom gangguan pernafasan akut atau ARDS, komplikasi yang diakibatkan oleh infeksi atau sepsis, peradangan pada otot jantung atau myokarditis, kegagalan pada berbagai organ tubuh. Apabila dilakukan tes PCR, hasilnya akan positif, IgM stabil, dan jumlah IgG akan terus meningkat. Lantas, bagaimana upaya pencegahan transmisi COVID-19 pada praktik dokter gigi? Yang pertama adalah proteksi pada dokter gigi, yaitu melakukan screening pasien dengan pengecekan suhu, mengetahui riwayat penyakit, serta riwayat perjalanan terakhir. Pada ruang tunggu pasien, dipasangkan instruksi mengenai etika batuk, dan memberi jarak 1,5 meter pada tiap tempat duduk. Melakukan cuci tangan dengan memperhatikan 5 momen cuci tangan. Selanjutnya, menyediakan ruang perawatan negatif, meminta pasien berkumur sebelum perawatan, menggunakan rubber dam, menggunakan APD lengkap, meminimalkan penggunaan handpiece instrumen ultrasonic, meminimalkan ronsen intraoral, serta menggunakan alat standar disposable. Sedangkan proteksi bagi pasien adalah dengan menunda datang ke dokter gigi, jika tidak dalam keadaan darurat, dan jika Anda mengalami gejala seperti batuk, demam, dan sesak napas. Jika memang Anda diharuskan datang ke dokter gigi, maka berikan keterangan secara lengkap, selalu gunakan masker, menjaga jarak aman, dan selalu mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Setelah dari dokter gigi, segera mandi dan berganti pakaian sesampainya Anda di rumah. Terima kasih telah menonton!